Halo guys, selamat datang kembali bersama Rokorea yang MEDO Oke, bawa bawa ini aku lagi gak di rumah Aku lagi di Busan, jadi mohon dipahami Kalau backgroundnya berbeda Tapi lebih indah kayaknya Lebih estetik gitu, jadi gak apa-apa Langsung kita mulai video hari ini Di video kali ini, aku mau menyampaikan Kejadian-kejadian kriminal Yang berakhir dengan sentuhan hati Dan ada juga Yang berakhir dengan agak konyol Ada juga yang agak aneh Oke, jadi langsung kita mulai video hari ini Tapi kalau cerita gini ini sebenarnya paling enak Sambil ngopirnya Oke, kita siapkan dulu kopi favoritku Kelihatan kah? Ini dia, kopi favoritku Kopi kenangan hanya untuk varian mantan Jino Nah, kalau gini Agak kurang lengkap Masih kurang satu hal Jadi gelas sama es batu Ini bakal melengkapi lagi Keindahan rasa dari mantan Jino ini Mari kita buka Wah, pakai es batu gini Tambah sugar Tambah enak Dan buat pol pol yang udah nyobain Tentunya pasti tau Rasa kopinya itu enak banget Kerasa banget Karena ini terbuat 100% dari Kopi pilihan Indonesia Udah gitu 100% susugar Makanya keringi dan Enak banget Tapi Bisa sepraktis ini Nah, buat pol pol yang punya stok ini di rumah Bisa rek nonton video kali ini Sambil menikmati kopi kenangan hanya untuk ini Oke, biar tambah menarik lagi Kalau gak ada gak usah khawatir ya Karena pol pol juga bisa beli di minimarket terdekat Oke, langsung kita lanjut cerita hari ini Cerita pertama Nah, judul dari cerita pertama ini agak aneh Karena judulnya seperti ini Kakek yang membuat perampok menangis Nah, pertama-tama Waktu aku membaca berita ini pun mikir Wah, berarti nangis karena perampoknya ini Mungkin ketemu kakek yang dempal Atau menyeramkan Atau gimana gitu ya Nah, kejadiannya kayak gini Pada suatu hari Ada satu perampok Yang masuk ke rumah yang agak kosong Dengan tujuan Mencuri uang Ataupun barang-barang yang berharga Biar bisa diuangkan temunya Dan kebetulan rumah itu adalah rumah yang ditempati oleh seorang kakek Dan nenek Dan kebetulan pada hari itu Neneknya ini pergi ke rumah Anak putrinya Jadi kakeknya di rumah sendiri Perampoknya masuk Perampoknya masuk Terus ya, lu ini kakek sendiri Langsung sama perampoknya ini Kakeknya ini diikat di kursi Tangannya, badannya semua diikat di kursi Setelah diikat Dalam kondisi perampoknya ini Menggunakan masker untuk menutupi wajah Bukan biar menghindari covid Nah, ini perampok tanya Eh, kek Kasih semua duit Kalau kamu kasih semua Tak selamatkan Nyawa kamu Dan dalam kondisi itu Malingnya juga mengeluarkan pisau Dan menodongkan pisaunya ini kepada kakek itu Nah, jujur kakeknya ini udah lumayan tua Dan beliau sendiri sudah beberapa kali membayangkan Kira-kira beliau ini bakal mati Dalam kondisi seperti apa Aku ini kira-kira meninggalnya kayak apa gitu Tapi, tentu kakeknya pun gak pernah berpikir Kalau beliau ini bakal meninggal Dalam kondisi yang seperti ini Tentu kakeknya itu sedih banget Dan melihat Muka perampok ini dengan baik-baik Meskipun gak terlihat dengan jelas Muka dari perampok ini terlihat seperti anak yang masih berusia sekitar 20 tahunan Melihat itu kakeknya itu tiba-tiba ada satu pikiran Dan bilang kayak gini Kalau misalnya aku kasih uang ke kamu Kamu bener gak bakal bunuh aku Kamu berani janji Gak bakal bunuh aku Kalau aku kasih kamu uang Perampoknya pun agak kaget mendengar pertanyaan itu Perampoknya itu kayak Iya tentu gak tak bunuh Tapi ya gak boleh setengah-setengah hasilnya kamu Harus semua kamu Kalau gak ini Wah dia ngancam lagi Dan entah kenapa Kakeknya yang melihat perampok ini Bisa merasakan kalau Sebenarnya perampoknya ini bukan orang yang memang biasa mencuri Terlihat kayak dia ini masih orang yang baik Tapi karena kondisinya yang mungkin memojokkan dirinya ini Dia ini terpaksa melakukan perampokan ini gitu Kakeknya ini Dalam kondisi terikat ini tanya lagi Kamu udah ngelakuan kayak gini udah berapa lama sih mas? Baru ya kamu? Perampoknya ini malah jengkel tuh Ini orang udah tak todong pisau Malah sok kenal sok dekat nih Wih Mana uangnya? Nah malah ditodong kayak gitu Nah kakeknya lanjut lagi bicara kayak gini Oke mas Udah jujur-jujuran aja mas tak beritahu Saya ini udah tua Hidup saya ini udah lumayan panjang Saya ini udah punya anak Cucu-cucu saya udah juga besar Seusia kamu Saya mati sekarang itu gak apa-apa Saya gak sedih kok mati sekarang itu Perampoknya ini langsung motong Wih kakek Saya ini minta uang Bukan minta diceramai sama kamu Dengar gak kamu? Telinga kamu ini kedengaran Malah menjelaskan yang lain kamu Gini lagi Kakeknya ini bilang Oke Kamu mau uang Oke Uangnya ada Aku bisa kasih ke kamu Tapi Kita negosiasi dulu gimana Kakeknya bilang gitu tiba-tiba Tentu perampoknya kaget ya Negosiasi apa Maksudnya Orang aku kesini untuk nyuri uang kamu Kok diajak negosiasi Mikirnya gitu Kakeknya Melanjutkan perkataannya Uangnya aku kasih ke kamu Tapi Kamu jangan curi uangnya Kamu pinjem gimana Nanti kalau kamu udah Selesai kebutuhan Nanti kamu bayar pelan-pelan ke aku Biar hidup kamu itu gak rusak Hidup kamu itu masih panjang Masa gara-gara terdesak kali ini Kamu mau mengubah hidup kamu Tak pinjemnya aja gimana Bilang gitu kakeknya Perampoknya disini juga Mulai berpikir Dan juga dia itu mulai bingung gitu Harus bilang apa Dan kakeknya ini lanjut lagi bilang Mas Coba pikirkan Kalau pinter-pinter kamu mas Kamu lebih mudah daripada saya Kecepatan mikir kamu juga lebih cepat daripada saya Kalau saya mau ngakali kamu Pasti kamu tahu Kalau saya ini mau Melakukan hal yang aneh Enggak Beneran Ini saya ngasih tawaran Aku ini gak mau Hidup kamu Yang masih muda ini Sudah ada Noda yang tidak bisa dihapus Aku ngerti hidup kamu susah Tapi kalau misalnya karena Satu kali ini hidupmu nanti susah kan Pasti kamu nyesel Gimana Kalau tak bantu dengan cara minjemin uang aja Gimana Mau gak Perampok yang mendengarkan kata-kata itu Kaget Dan dia sendiri Gak tahu kenapa Matanya itu Mengelarkan air mata Dan Kakinya itu langsung lemas Dia langsung berlutut Maskeranya juga Dia langsung turunkan Dan dia menangis Di depan kakek itu Dia setuju Dengan apa yang ditawarkan oleh kakek itu Dia memutuskan Untuk tidak mencuri uang itu Nah disitu Si kakeknya ini malah Lebih memberikan dukungan Kepada pemuda ini Duh Kamu ini mau maling rumah orang Kok kayak gini Anak muda kok lemah Kayak gini gimana Yang teger Malah dikitukan Dan disitu Akhirnya perampoknya ini Mulai jujur Dan bilang Kalau mamanya Itu sedang mengalami Penyakit yang bernama Hemodialisis Dan udah gitu Minggu depan Dia itu sebenarnya Harusnya udah nikah Sehingga dia membutuhkan Uang lebih banyak Tapi Dia sangat terdesak Dan gak ada lagi Tempat lain Yang bisa dia datangi Untuk pinjam uang Atau mendapatkan Uang tambahan Dan dengan itu Perampoknya juga bilang Minta maaf Karena dia datang Untuk mencuri rumah itu Nah kakek yang sudah Bisa dibilang Bebas badannya Dia itu tiba-tiba Berjalan Menuju ke salah satu lemari Dan disitu Dia itu kayak Mongkar-mongkar Dan tiba-tiba Dia itu membawa Kalung emas Cincin emas Dan sejumlah uang tunai Yang sebenarnya Dia simpan untuk cucunya Itu dia berikan Kepada perampoknya Maling yang melihat Kebaikan ini Dia itu disitu Malah bilang Aduh Gak usah kek Gak usah kek Gak usah Dia itu malah Gak enak Tapi si kakek ini Terus bilang Enggak Aku kan udah janji sama kamu Ini loh Bukannya kasih Aku pinjami kok Ini loh Kamu bawa Tapi Suatu hari kamu Harus bayar kembali ke aku Oke Jadi kamu hari ini Ke rumahku ini Bukan untuk mencuri Kamu keluar dari rumah ini Bukan karena mencuri Tapi Kamu kesini Untuk minjam uang dari aku Oke Paham Nah habis gitu Barang dan uangnya ini Dia berikan kepada Perampok itu Dan perampoknya pun Keluar dari rumah itu Penuh dengan Sentuhan di hatinya Dan membawa Sebenarnya Emas dan uang Yang dia terima Dan bilang kepada Pemilik rumah Bahwa dia akan Bekerja keras Untuk membayar Kembali Tapi Sedihnya Gak ada berita lanjutan Kalau dia ini udah Bener-bener Membayar kembali Atau Kakeknya ini Udah meninggal dulu Atau gimana Tapi yang pasti Disini Si kakeknya ini Hebat banget Toh Bakal dicuri Bisa jadi nyawanya Bahaya Tapi Kakeknya ini Menyelamatkan diri sendiri Dengan baik Udah gitu Kalau misalnya Dia ini Toh bakal Meninggal Ataupun cedera Mendingan kehilangan uangnya Jadi Kakeknya ini Menurutku Cerdas banget Di usia Yang udah tua pun Bisa masih berpikir Seperti ini Dalam kondisi kayak gini Jadi Aku kagum banget Sama cerita kali ini Nah Jadi cerita pertama Kayak gitu Mari kita lanjut ke Cerita kedua Nah cerita kedua ini Ada hubungannya sama Santa Claus Paling gak Kita mesti pernah lihat Gambar kayak gini Atau Santa Claus Oh iya ini adalah kakek Yang membagikan hadiah natal Gitu kan ya Mungkin agak beda Sama Indonesia Sama Korea Amerika itu Kesannya Merayakan Christmas itu Kayak hari natal Lebih mewah lagi Dan Suatu hari Ada satu keluarga Mereka ini pergi Untuk Mempah Bensin mobil mereka Nah mereka udah Parkir disitu Lagi ngisi bensin Nah ini ada Papa Mama Dan tiga putrinya Oke Jadi keluarga Lima orang Biar boro-boro Lebih mudah pahamnya Kejadian ini terjadi Pada tanggal 15 Desember Tahun 2006 Pada pukul 7.52 Malam hari Di daerah Bush River Road Nah ini kalo diliat Di peta google map Juga terliat ada Kayak satu pompa bensin Gak jelas merknya apa Tapi pokoknya Disitu Enak-enak pompa disitu Tiba-tiba ada Satu sepeda motor Yang ada Gandengan disebelahnya Itu datang Udah gitu ada Hiasan natalnya Gitu Nah ini sepeda motor Dikemudikan oleh Laki-laki Bernama Barton Bapaknya kayak gini Dan biar boro-boro Bisa membayangin Lebih baik lagi Ini adalah sepeda motor Yang dia gendarai Oke Nah Barton ini juga Masuk ke pompa bensin Habis itu Mereka ini kayak Papasan gitu ya Nah Barton ini bilang Oh adih Kalo mau lihat Ini Rudolf Atau hiasan sepeda motor Silahkan Kamu lihat Nah Udah gitu Barton ini menggunakan Kayak baju-baju Santa Claus gitu loh Jadi Jadi gak terkesan Bahaya gitu loh Sehingga Anak perempuannya ini pun Anak perempuan pertamanya ini pun Akhirnya tanya ke bapaknya Apa boleh gak aku kesana Lihat sepeda motornya Oh papanya boleh 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 gitu Orang perempuan Bapaknya ini pake baju Santa Claus udah gitu Keliatannya ramah Gak apa-apa disana aja Udah bilang gitu Anaknya jalan Terus kayak liat-liat gitu Nah papanya Fokus untuk ngeliat bensinnya gitu Takarannya udah seberapa Tiba-tiba Ada suara BREGG GREGG Gitu Sepeda motornya ini Kabur Dan anak pertamanya Yaitu putrinya itu Juga dibonceng Dan dibawa lari Nah Melihat itu Istrinya langsung teriak Kepada suaminya Eh anak kita dibawa Gitu Nah Anak kedua dan ketiganya Sama istrinya Tunggu di pompenceng Sedangkan si suaminya ini Langsung naik mobil Dan ngejar Sepeda motor itu Untungnya Mamanya ini juga langsung Telepon ke kantor polisi Papanya juga Menelpon kantor polisi Dan memberitahukan Daerah kejadiannya ini Jadi kemana mereka Sedang kejar-kejaran Gitu Nah Mereka ini akhirnya Kejar-kejaran Sekitar 1,6 km Nah udah kabur jauh itu Tiba-tiba ada satu gereja Dan jalannya itu Agak sempit gitu Sehingga Pak Bartonnya ini juga Kayak agak kehilangan arah Dan papanya itu Berhasil menutup jalan Dan berhasil Menyelamatkan putrinya Putrinya ini Dipindahkan ke mobil Dan mereka Jadi selamat Papanya waktu itu Karena udah merasa Gak nyaman Pokoknya anaknya aja Diselamatkan Dan tanya Kamu ngapain gini Bartonnya bilang Ohohoho Saya ingin Cuman jadi Santogelo sebentar Kayak gitu Nah pokoknya Karena mereka udah Lapor polisi Papanya ini langsung Kembali lagi ke pompencin Jemput istri Dan anak-anaknya Nah setelah itu Karena polisi mendapatkan laporan Polisi ini nyari dong Pak Barton ini Ini orangnya dimana gitu Dan di hari yang sama Pada pukul 9.56 21.56 Polisi berhasil menemukan Sepeda motor ini Beserta Hiasan-hiasannya Dan juga Baju Sinterklaas Dan menemukan Pak Barton yang agak mabuk Di salah satu bar Tempat minum gitu Dan ditangkap Nah setelah ditanya Bartonnya bilang Oh saya cuman pengen Mau menghibur Anak-anak di dekat Natal Bilangnya kayak gitu Tapi polisi pun Memang tidak berhasil Menemukan apa maksud Ataupun keinginan Barton Di balik Barton yang membawa lari Anak kecil Karena Ternyata dia itu Gak cuman satu kali Nyoba gini Udah melakukan beberapa kali Dan ini salah satu kejadian Yang sampai terlaporkan Ke polisi Nah Jadi polisi Gak berhasil menemukan Kenapa Dia ini mau melakukan Aktifitas-aktifitas Seperti ini Tapi Polisi tetap memberikan Denda sejumlah 100.000 US dollar Jadi sekitar Satu M Iya Amerika ini hukumnya Kewenceng ya Meskipun kayak Merasa sedikit aneh Tapi kamu kok ya salah Hukumannya itu BES Gitu Dan ini kalau aku sendiri Ngerasanya ya Mungkin bisa jadi Ini orang pedofilia Mungkin Ini cuman perasaan kaku aja Ini oke Cuman perasaan kaku Yap Lanjut Cerita terakhir Cerita terakhir Cerita terakhir ini Sebenarnya adalah Kejadian yang terjadi Di Korea Ini istilahnya Kalau misalnya Kita di bahasa Indonesia Kan bahasanya Air susu dibalas Air tubah Kalau ini Air tubah dibalas Air busuk Jadi kayak gini Ada satu orang Dia ini berinsial A Oke A oke Nah dia ini Pergi ke rumah Seseorang yang terkesan Kosong Nah ini kejadiannya Di Korea Dekat juga Di daerah Tempat tinggalku Yang di Seoul Tapi kejadiannya ini Udah cukup lama Pada tanggal 25 Agustus Tahun 1999 Jam 7 malaman Nah Pelakunya ini Si A ini melihat Ada satu rumah kosong Nah dia ini Pengen masuk ke dalam rumah itu Dan mencuri barang-barang Dan si A ini sudah pernah melakukan kriminal Dan tertangkap 3 kali Jadi sudah ada rekor kriminal sebanyak 3 kali Nah jadi dia itu udah kayak mungkin gak takut ya Untuk menambah satu lagi Kayak mikirnya mungkin Oh ini cuma upgrade gitu ya Jadi dia masuk lagi ke rumah itu Nah dia masuk Nah dia masuk Waktu dia mau maling barang Tiba-tiba ada orang datang Tungguan jodoh Langsung si A disitu Pingsan sebentar Nah yang nonjok ini siapa Ini adalah si B yang memiliki rumah Dan dia ini merupakan orang Yang memiliki rekor kriminal sebanyak 8 kali Jadi orang yang lebih parah lagi kriminalnya Nah disitu Si A disuruh duduk Eh kamu mau maling rumah gula Iya Mau tak laporkan polisi kamu Oke kalau gitu gini aja Kali ini kita damai dengan persyaratan Aku minta uang kamu Si A sama si B ini Akhirnya mereka ini setuju Untuk damai dengan persyaratan Si B ini boleh ngambilin uangnya si A Nah akhirnya di tempat si A itu dimintain uang 140 ribu dulu Oke semua uang yang kamu punya gini Kasih aku 140 ribu untuk dicuri Nah udah gitu gak selesai disitu Beberapa hari setelah itu Si B ini datang ke rumahnya si A Untuk mencuri lebih banyak barang lagi Dan si B ini perginya gak sendiri Dia ini bersama 2 temen lainnya Nah waktu dia sampai di rumah si A Ternyata si A ini menggunakan rumahnya ini Bareng sama si C Jadi kayak ada housemate nya gitu Nah jadi si B kesana Nyuri uang 280 ribu Surat kontrak rumah juga diambil Kunci rumah juga diambil Udah gitu Si C kan tinggal disitu Ada mobilnya si C Sama uang di dalam mobilnya si C ini Juga ikutan diambil Jadi si C ini kehilangan mobil Seharga 56 juta Plus uang 160 ribu won cash Oke si C ini istilahnya gak salah apa-apa Tapi juga ikut kemalingan Nah oke tuh Akhirnya ya disini si C itu gak terima Nah si C ini lapor polisi Kalau dia ini dirampok sama si B Nah akhirnya si B ini dipanggil kantor polisi Dan diperiksa Nggak pak saya gak pernah nyuri pak Saya sama si A itu cuman pernah janjian Ini saya terima uang gitu aja Suruh pulang Habis itu si C lapor lagi Nggak pak ceritanya tuh gini-gini Si polisi Oh wala Jadi Gitu tuh oke oke Si B dipanggil lagi Nah baru si B ini akhirnya dihukum Bersama dengan dua rekan lainnya Dan akhirnya mereka ini Di penjaranya Ada fotonya Tapi disini Agak anehnya Aku ngira si A itu Bakal juga kena hukuman Tapi Terkesan Si A itu gak kena hukuman Yang terkena hukuman Itu cuman si B bersama temen-temennya Mungkin Karena si A itu gagal ya Gagal mencuri Dan malah dirugikan Jadi Yang awalnya tersangka Kalau misalnya dia gak nyuri Cuman keluar Mungkin dia masih bisa menjadi tersangka Yang mencuri Mencoba pencurian Tapi karena dia batal Dan juga menjadi korban Mungkin dia disini menjadi korban aja Nggak jadi tersangka sama sekali Tapi si B menjadi tersangka Dua kali diperampokan Kayak gitu kan Oke polo-polo Jadi video kali ini Sampai disini Kalau polo-polo paling suka cerita yang mana Kalau aku paling suka cerita yang pertama Sama Yang terakhir Tapi lebih suka yang pertama Karena Kayaknya itu bijak banget Itu kayaknya suatu Prilaku yang selama ini Aku melakukan konten-konten Detektif Rehomit itu Gak pernah Membaca Cerita yang kayak gitu Kayaknya mantep banget Yup jadi Kayak gitu Oke jadi video kali ini Sampai disini Makasih udah nonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya